Detik-detik tragedi Stadion Kanjuruhan yang merewaskan ratusan orang akhirnya kembali terungkap. Corona lagi itu didapat setelah Komnas HAM melakukan investigasi dengan bemeriksa sejuplah dokumen dan meminta keterangan para saksi. Terima kasih telah menonton! Namun di saat sejumlah supporter menghampiri pemain, tiba-tiba aparat keamanan menembakkan gas air bata ke arah supporter. Dari temuan awal gas air bata meletup di Tribun Selatan pada pukul 22 lewat 8 menit. Degan penembakan gas air bata tersebut membuat para penonton berhamburan keluar stadion. Namun pintu tribun tidak muat untuk menampung keluarnya para supporter yang punya panik. Kecilnya pintu keluar membuat supporter berputan dan berdesakan sehingga pemicu jatuhnya korban jiwa mencapai 132 orang. Jadi kalau kita lihat dengan detail kami mendalami ini video dan keterangan berbagai pihak termasuk juga pihak-pihak yang terekam ada di dalam stadion. Baik supporter, pemain, stay work itu kami uji dengan video yang kami dapatkan yang itu masih ada metadatanya. Jadi bukan video yang tersebar di sosial media. Sementara itu tersangkai kasus kru suha di stadion Kanjuruhan di RUT PT Liga Indonesia baru LIB Ahmad Hadian Lukita diperiksa tim pikirik volta jatim. Dalam pemeriksaan ini kuasa hukum di RUT PT LIB Amir Putharudin mengaku kliennya dicecar soal waktu pertandingan dan juga inspeksi stadion. Tim Liputan Anyus melaporkan.